Selain itu pemirsa, sebanyak 600 personil gabungan TNI Polri diterjunkan untuk pengamanan Kamtip Nas di Timika. Papua jelang 1 Desember dan tim gabungan TNI Polri tersebut melakukan patroli dari Distrik Wamki, Narami, Kota Timika, SP1, SP5, SP9, dan SP12 pada Kamis pagi. Apel gabungan TNI Polri ini dipimpin langsung oleh Kapolres Mimika AKBP Victor Makbon. Dalam menghadapi 1 Desember 2017, Polres Mimika dan TNI telah menyiapkan sebanyak 600 personil untuk pengamanan Mimika. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya kelompok-kelompok yang melakukan kegiatan negatif. Diakui Kapolres Mimika dalam beberapa hari terakhir ini adanya indikasi pertemuan-pertemuan dari kelompok yang berseberangan dengan NKRI. Sehingga pihaknya telah mengupayakan selalu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah setempat, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tokoh agama. Agar bersama-sama menjagakan timas di wilayah hukum Polres Mimika. Pihak kepolisian telah mendeteksi 4 titik lokasi yang paling dianggap rawan yang biasa menjadi tempat kumpul masa seperti Kuamki, SP5, Kompleks Sosial Pinggiran Kota Timika, dan SP12. Untuk lokasi-lokasi yang dianggap rawan ini, pihaknya akan menempatkan pasukan gabungan di 4 lokasi tersebut. Polres Mimika sampai Mayon, lewat depan Mayon kita sampai di depan polsek. Dan di depan polsek kita belok kanan melalui jalan jenderalasi sampai SP3, belok kiri melalui jalan inyari. Dan jalan inyari kita kembali lagi ke formasi tersebut. Yang paling depan formasi adalah motor balapin kamplik mas. Ada perjalanan dari pihak-pihak. Balapin kamplik mas paling depan tidak menginginkan aman. Setelah itu lalunitas, mobil lalunitas, mobil praktis. Kapolres menegaskan akan menindak secara tegas bagi kelompok-kelompok yang melakukan kejahatan negatif. Serta bagi kelompok-kelompok yang sering mengganggu masyarakat juga akan ditertibkan. Demi memberi rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat pada bulan Desember ini. Kepolisian juga menghimbau pada seluruh masyarakat agar selalu taat dan patuh pada hukum dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum sebab akan merugikan diri sendiri. Dari Timika Papua, Nathan Making Anyus Jaipura memberitakan.